Halo teman-teman, kembali lagi channel aku Aixin Tech, kita lagi lagi Captain Tsubasa Dream Team Kali ini gue bahas Challenge Road teman-teman, Challenge Road yang EX Oke, jadi kita bahas satu-satu teman-teman, jadi untuk video yang pertama ini Gue bakal bahas EX stage yang pertama teman-teman, jadi yang defeat the Asia All Star Oke, jadi sebenarnya nggak ada requirement teman-teman, cuman yang kita butuhin itu pakelah pemain yang kuat Tuh, bentar nih, gue contohin tim yang gue pake ya Jadi warnanya sebenarnya nggak masalah teman-teman, tergantung teman-teman maunya main pake warna apa Oke, kebetulan gue mau pake warna merah teman-teman Oke, gue mau main pake warna merah, mau begini nih gue ya Jadi nggak masalah teman-teman, mau pake warna biru Mau pake warna hijau Atau mau campur Nggak masalah Tergantung teman-teman sukanya kayak gimana Oke, kita coba Oh ya teman-teman, yang belum subscribe channel gue Teman-teman boleh subscribe Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar Oke Oke, jadi challenge route EX itu nggak ada yang gampang ya teman-teman ya Susah semua, cuma kalau dibanding yang lain EX satu memang paling gampang Kalau di EX Kalau yang lain ya susah dibanding challenge route yang biasa ya teman-teman ya Jadi kita mesti cetak Terserah golnya berapa, yang penting beda golnya itu dua teman-teman Yang penting dua gol, selisihnya Oke, jadi teman-teman perhatiin itu ada beberapa pemain yang auto intercept 100% Jadi kalau bisa teman-teman jangan passing lewatin pemain Misalkan Xiaojungguang tuh ya Tuh ada Xiaojungguang, ada Misaki Nah ini juga nih Teman-teman hati-hati ya Jadi teman-teman pakai tim terkuat teman-teman Kalau bisa Ini sebenarnya bukan tim terkuat gue sih Cuman gue suka aja pakai warna merah teman-teman Oke 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 Jadi teman-teman kita target 3-0 Kita target 3-0 Jadi setelah 3 gol Kita autoin aja Biar cepet Karena kurang lebih teman-teman mungkin udah tau ya Ini Misaki juga ada auto intercept ya teman-teman ya Auto intercept Jadi hati-hati kalau teman-teman passing lewatin Misaki Ya kalau bisa dihindarin Coba kita lihat sebentar Ini berapa persen ya Tuh 100% tuh teman-teman Jadi kalau passing teman-teman lemah itu Itu bakal ketangkep Oke ini kayak begini nih ya Kayak begini ya Tuh Jadi kalau bisa Hindarin yang kayak gitu-gitu ya teman-teman ya Kalau bisa passingnya pakai skill aja Lebih aman Oke Levin Kasih Snyder Snyder Hajar lagi Wah 26.000 Neo Faya Oke jadi Kalau teman-teman misalkan kebobolan Seti sini gak apa-apa Cuma teman-teman harus perhatiin Selisih golnya itu 2 apa enggak Gitu Jadi kalau misalkan teman-teman Menang nih 2-1 Itu Jadinya kalah ya teman-teman ya Jadi fail ya Jadi mesti 3-1 Baru bisa Menang Oke kita Cari Satu gol lagi Oke ini EX ini semua Status musuhnya gede-gede semua ya teman-teman ya Status musuhnya gede-gede semua Sampai gelrivimiz rooting Sampai gel Oke kita coba Tsubasa lawan Muller Oke Counter Eroship Mami Muller 24 ribu Catchnya ya top memang Oke tangkep Satu tangan aja Selesai ya mau Muller Waduh Bisa aja Oke kita autoin lah Biar cepet ya teman-teman Nanti kalau kita Kebobolan baru kita ini lagi Baru kita mainin Jadi yang pertama teman-teman itu Pakai tim terkuat Teman-teman terserah warnanya apa Mau biru boleh mau merah boleh Mau hijau boleh mau campuran Boleh Gitu udah gitu kalau bisa Teman-teman hindarin Passing Ke pemain yang bisa auto intercept Misalkan si Xiaojung Wang Ada si Kayaknya midfield itu semua Midfield sama back itu semua Auto intercept semua ya teman-teman ya Jadi teman-teman hati-hati ya Kalau bisa pakai skill lebih bagus Pakai skill lebih bagus Cuma gak menjamin itu Mereka gak dapat auto intercept juga Gitu Jadi stage ini gak Gak Susah teman-teman ya Gak susah Untuk ukuran EX Cuma Cuma Dia butuh Tim terkuat kita aja Teman-teman biar aman Itu Oke gak susah Nanti EX2 Gue lanjutin di next video Teman-teman Jadi mungkin besok Baru gue keluarin lagi ya teman-teman Udah gitu Kita Daily gacha dulu teman-teman Kita ngeteng seperti biasa Oke ini Ada Agility Pickup Transfer Oke Burungnya satu Faya Faya Bisa Oke jadi teman-teman Ada yang tanya Ada yang minta Dibuatin Tutorial Hidden Skenario Gentil DC Teman-teman Oke Jadi begini Kenapa gue belum bisa buat Hidden Skenario Gentil ya teman-teman Jadi Hidden Skenario Gentil itu Susah teman-teman Jadi Gue butuh Naikin Skillnya Si ini teman-teman Misugi Jaune Ya Misugi Jaune Hidden Ability Evolution Teman-teman Nah yang ini ya Jadi gue Mesti mentokin dulu Skillnya teman-teman Baru gue bisa Baru gue bisa Ini Buat Tutorialnya Yang Hidden Skenario Gentil Gentil Karena menurut gue Ini satu-satunya Cara Untuk Kelarin itu Dengan gampang Teman-teman Selain itu Bisa Cuman harus sabarnya Luar biasa Karena larinya Lelet banget Teman-teman Gitu Oke Jadi Teman-teman Sabar aja Nanti mungkin Kalau Apa Rate-nya Misugi ini keluar Baru gue bisa Naikin levelnya Teman-teman Level skillnya Oke Segitu ya Video teman-teman Kali ini Jangan lupa Subscribe Kalau teman-teman Punya masukan Teman-teman Boleh tulis di kolom Komentar Sampai ketemu Di next video Sampai ketemu